Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama di Newsline dan kembali kami lanjutkan informasi terkait dengan Universitas Diponegoro yang menyatakan telah melarang dokter PPDS mengeluarkan iuran lebih dari 300 ribu rupiah. Untuk atau entah untuk apa iuran itu namun Kementerian Kesehatan mengungkapkan almarhum dokter Aulia Risma dan teman-teman seangkatannya merogoh kocek hingga 40 juta rupiah per bulan untuk keperluan senior. Bukan pemalakan tapi iuran. Itulah yang disampaikan pihak Universitas Diponegoro saat membantah dugaan pemalakan senior dokter PPDS Universitas Diponegoro. Kemenkes menyebut duit yang dikumpulkan almarhumah dokter Aulia dan teman-teman seangkatannya mencapai 40 juta rupiah per bulan. Ini disebut untuk keperluan senior di luar urusan akademik. Kalau ini bukan pemalakan, mungkinkah ada yang suka rela membayar iuran sebesar itu? Bulan Maret 2024 lalu, Dekan Fakultas Kedokteran Undip diketahui mengeluarkan surat yang membatasi apa yang disebutnya iuran, yakni maksimal 300 ribu rupiah. Di luar itu, pihak undip penyebutnya sebagai improvisasi. Pada pertengahan Maret 2024, hanya dua bulan setelah menjabat, Dekan Yan Wisnu telah mengeluarkan surat terkait urusan pungutan atau iuran. Batasannya saat itu 300 ribu per orang per bulan. Kalau kemudian mereka melakukan improvisasi, maka merekalah yang harus menjelaskan. Egan dan publik harus tahu ya, sekitar bulan Mei 2022, kami telah memberhentikan seorang peserta PPDS. Kemudian Desember 2023, kami memberhentikan dua orang PPDS. Semuanya terkait bullying, pelecehan seksual, dan juga pelanggaran etik. Jadi, silakan diterjemahkan sendiri, dan terkait informasi-informasi berapa jumlahnya, apakah betul seperti yang ditulis di media, termasuk Metro TV, itu sudah diterangkan dengan sangat jelas oleh teman seangkatan almarhum, yaitu Dr. Firdaus, dan juga senior beliau satu tahun, Dr. Angga. Jadi, jelas sekali sikap kami, Egan. Kami melarang hal tersebut. Ikatan Dokter Indonesia menilai salah satu faktor perundungan adalah akibat dokter PPDS tidak digaji. Kemenkes mengakui PPDS tidak digaji dan kedepannya akan mengubah program PPDS yang memungkinkan untuk memberikan insentif. Mekanisme yang ada saat ini salah satunya karena pendidikan dota spesialis itu berbasis universitas, sehingga statusnya itu adalah mahasiswa, bukan pekerja. Sehingga dalam mekanisme yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan insentif. Nah, oleh karena itu, ke depan kita sudah berbicara dengan Kemenji Bukjiksi bahwa nanti antara rumah sakit dengan fakultas kedokteran harus ada PKS. Jadi, kita jelas bahwa mahasiswa itu juga termasuk yang bekerja di rumah sakit vertikal kita, sehingga memungkinkan untuk memberikan insentif. Nah, tapi ini masih dalam pembahasan ya, Mas Egan. Dan kita berharap bahwa MOU atau PKS ini bisa didorong untuk disepakati dengan fakultas kedokteran. Indonesia adalah negara satu-satunya di dunia yang tidak menggaji PPDS. Padahal dokter mahasiswa PPDS di Indonesia berkewajiban membayar uang kuliah. Selain itu, tugasnya relatif berat, yakni merawat dan mengevaluasi pasien selama 24 jam sehari dan 7 hari sepekan. Semakin berat lagi jika ada pemalakan. Sedangkan di sejumlah negara, para dokter mahasiswa PPDS digaji dengan besaran setara jutaan hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang